Intro Pernikahan bahagia menurut Dr. Mark Guston Penulis buku The Six Secret of a Lasting Relationship Enam rahasia untuk punya hubungan jangka panjang Tentunya yang bahagia Nah, tips yang pernah saya bagikan adalah Berbicaralah mengenai isi hati Anda Katakan isi hati Karena pasangan Anda tidak maha tahu Jadi Anda tidak boleh berharap dia tahu Wah, mesti harusnya dia tahu dong Kan sudah menikah cukup lama Jangan berharap dia tahu Anda bisa mati kecewa, mati kepaitan Katakan isi hati Anda Nah, sebaliknya Nah, sebaliknya gimana nih? Sebaliknya begini Kalau misalnya dia ini tidak mengungkapkan isi hati Nah, maka Anda harus melengkapi satu ilmu lagi Ya, yaitu belajar membaca isi hati Waduh, ini susah ini Ya, kalau ibu-ibu mungkin perasaannya peka Dia bisa membaca isi hati suaminya Wah, ini mukanya lagi Wih, sumringah nih Minta duit pasti dikasih nih Wah, ini mukanya lagi serius Banyak masalah ini Jangan diajak ngomong Dan nanti pasti berantem Nah, mungkin ibu punya Kepekaan perasaan Membaca isi hati Tapi bagi laki-laki Waduh, ini mah sulit sekali Ini mustahil Nah, tidak mustahil Anda bisa belajar Dan punya kemampuan Membaca isi hati Pasangan Anda Membaca isi hati Nah, ini bukan marifat gitu ya Atau kemampuan yang hanya bisa Kalau dikasih karunia oleh Tuhan Bukan Ini bisa disiasati Atau dipelajari Jadi, ya Anda bisa menggunakan Beberapa trik Atau tanda-tanda Untuk membaca Isi hati pasangan Kalau Anda wanita Mungkin lebih mudah Lihat aja muka suaminya Lihat aja gerak-geriknya Tapi kalau Anda laki-laki Ya sama juga Lihat aja mukanya gitu ya Waduh, mukanya sama aja gitu ya Nah, Anda boleh melangkah lebih jauh Misalnya Coba aja ya Peluk dari belakang Coba aja dicium tengkoknya gitu ya Kalau dia Ah, mau-mau saja Malah mungkin menggeliat senang Aduh, dia tersenyum Nah, hatinya lagi baik Tapi kalau dia berkata Aduh, panas nih Eh, risik Nah, kamu bau Jangan pegang-pegang Nah, Anda punya maksud apa gitu ya Misalnya pengen mencairkan deposito Untuk membantu adik Tunda deh Jangan sekarang Tunggu dulu gitu ya Anda punya maksud apa Memberikan bonus Nah, jangan tunda-tunda lagi Hatinya nggak bagus Kasih bonus pasti bagus Tapi kalau Anda Pengen ngajak diskusi Keputusan untuk sesuatu Hatinya lagi nggak bagus Pengen ngajak bercinta lagi Eh, jangan Hatinya lagi nggak bagus Jadi Anda bisa Mencoba melangkah Satu langkah gitu ya Dua langkah Kalau dia mengadakan perlawanan Nah, hatinya nggak bagus Anda juga bisa menggunakan kalender Ya, Anda kan tahu Wanita ini setiap 28-32 hari sekali Datang bulan Mendekati tanggal-tanggal tersebut Wah, dia sensitif Mungkin mudah marah Ada kejolak psikologis Nah, makanya Tulis itu di agenda Kapan terakhir istri Lihat polanya gitu ya Mendekati 1, 2, 3 hari di muka Jangan macam-macam Tapi kalau sudah melewati Ya, datang bulan Bahkan mungkin sudah 7 hari kemudian Kata psikolog itu Hari terbaik Untuk mengajak diskusi Berpikir yang agak aneh Untuk membahas hal-hal tertentu Tapi sekali lagi Anda juga perlu tadi Melangkah dulu satu langkah Oh, lagi baik nih Nah, langkah berikutnya Jadi, Anda bisa belajar Dengan melihat sinyal-sinyal Dan juga tanda-tandanya Tips berikutnya Adalah Mengungkapkan isi hati Dengan bahasa teknologi Misalnya Kita kirim WhatsApp, SMS Gambar hati warna biru Apa ini maksudnya? Aku ingat kamu Wah, siang hari Sorenya warna pink Kenapa ini? Aku kangen Wah, gambarnya Pink banyak Ada panahnya lagi Kangen sekali Nah, itu Kalau dibiasakan Akhirnya dia pun juga Mengungkapkan isi hatinya Dengan cara demikian Wah, ini Menjadi mudah sekali Karena kita Ada kebutuhan Untuk saling mengerti isi hati Dan menuangkannya Dengan cara-cara tertentu Mari kita Bangun pola komunikasi Supaya saling memahami Dan saya percaya Melalui ini Kita akan menjalani Pernikahan kita Dengan bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati